Terima kasih telah menonton! 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 Telefoni lah! Terima kasih telah menonton! 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 Dari saya, itu benar karena saya juga ada extra training untuk dia, di lain timnya dia selalu ada extra training sama aku Dan dia anaknya juga mau, dan buka aku yang paksa, kalau aku tidur aja dia yang bangunin Ini jam untuk kita latihan, dan aku pikir dia mau Dan kalau di usaha muda itu, yang nomor satu kita harus lihat, anak mau atau enggak, itu yang nomor satu Kalau dia mau, dia serius pasti akan jadi, bukan cuma Ronaldo, tapi semua anak muda, kalau bisa mereka juga bisa jadi Sama mungkin pemain-pemain muda juga harus dibekali dengan pengetahuan yang luas juga Karena tidak memungkiri kan sekarang banyak yang bermain di luar negeri Kayak siapa Pratama Arhan di Korea, terus Wali juga manggung di Korea pernah Endang suka mesti di jebus Maksudnya kayak gitu, bekalnya harus cukup ya Coach, tidak cuma teknik doang kan Iya Itu harus dibekali dengan Pratama Arhan tadi Jepang Eh Jepang Yang Korea Asnawi ya Asnawi Harus dibekali dengan bahasa Inggris yang bagus atau gimana ya Coach ya Penting juga ya Ya penting juga untuk mereka latihan bahasa Inggris Tapi enggak terlalu maksudnya Akhir juga penting ya Di sana Enggak maksudnya Coach KWATHJ waktu datang ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia Iya Tapi bisa bahasa Inggris Ya tapi aku bisa bahasa Inggris Oh iya Karena itu lebih Karena Inggris dan Universal Universal Betul Oke oke waktu Wah bahasa Inggris berarti Pernah nggak ada pelatih yang Pelatih Wasit yang nggak mau protes pakai bahasa Inggris dia nggak tahu Hahaha Pernah Wasit false I'm sorry Hahaha Pernah Pernah Sering Ngomong apa kamu Ini kebalik jawabannya Kalo tuh Kalo aku protes sama Wasit Saya nggak bahasa Indonesia Inggris aja Inggris aja Biar nggak ketahuan yang ngomong apa Hahaha Waktu itu Pasti inggris nggak apa ya Kamu protesin Dan si Wasit ini nggak tahu Ya mungkin Goring Dibilang osak Itu yang paling jengkel Goring 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 Sering Goring Goring Udng Dincang Saya pikir jadi nggak paham Yang belah Tari Kaitu di tribung Dia pasti penting privilege christ Goring Goring Malah Goring itu kan dulu gak apa-apa bukan seara ya sekarang kan wasil udah pinter-pinter pinter-pinter sekarang kan aduh apalagi ini mas wasil tiga-tiga waduh itu ya namanya manusia punya kebutuhan masing-masing lanjut lagi kan tadi ngomongin bola, ngomongin makanan makanan apa? tadi ngomongin makanan favorit kan? iya bener makanan favorit apa tadi? nasi goreng? nasi goreng dulu tapi sekarang gak sekarang ganti apa? sekarang ganti mie ayam mie ayam? nanti diajak mas mie ayam disini nah kita kan punya konten kuliner nih Coach siapa tau bisa jadi referensi kita apa mie ayam favoritmu Coach? di Jogja tapi kalau aku kasih tau tempatnya di belakang di belakang amplas iya ada yang apa itu? cafe nama C apa? apa nama cafe? tapi sebelah cafe itu tampak kecil oh ada mie ayamnya iya tampak kecil itu bukan yang gerobak biru? iya birukan itu ada birukan mau ke arah rumah kamu tau rumah apa nama itu ya? jadi gak belakang amplas pas itu iya masih lurus ada tempat ada cafe di sebelahnya oh ini Ling Lu Ling Lu tempat Ling Lu tempat Ling Lu itu enak itu? cukup ramai itu disitu bah so ya aku mulai aja dia ajak saya aja juga boleh ajak dia kalau beli mie ayam cuma acar kalau kamu itu aku ajak kamu kenapa? berapa? mie ayam tapi makanan Liberia yang dikangenin sampai sekarang ada yang susah mendapatkan di Indonesia yang susah namanya Fufu apa katanya? Fufu kamu gak bisa tau Fufu itu Fufu ayam? bukan nasi bukan nasi singkong tapi kita tumbuk kita pakai ada sayur licik-licik itu makan pakai tangan enak itu sayur-sayurnya daun-daunan bayam atau kangkung kangkung bisa bisa kangkung bisa getuk getuk itu namanya disini coach ya seperti ini oh itu ya itu betul bener-bener bener-bener coba-coba disini oke kamu udah cek ya Fufu dia orang Liberia juga hahaha ini tau iya ini oh oh ini good ya deskripsi rasanya seperti apa coach gurih atau spicy 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 ini ada dagingnya ya? ada daging ada semua daging apa? ini ini dari singkong? ini seperti bubu 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 tapi enak oh jadi si singkongnya ini lembut banget ya? iya benar di sini nggak ada belum pernah sih kita jualan coach jualan jualan Fufu jualan Fufu eh enak loh kalo keliling itu jualannya Fufufufufu Lwis Iwis ini turut minayten peland hehehe but tetapi sana ada yang jual keliling gitu kan? Yang kirinya juga ada? Ada jualan keliling Fufu. No no Fufu engga. Fufu engga. Fufu engga. Fufu engga. Jualan keliling apa di Liberia? Pisang. Pisang. Juru ibu-ibu jual. Oh buah-buahan. Ibu-ibu sayur gitu. Yang jualan sayur kan tiap pagi kayak di Indonesia kan? Engga. Buah-buah aja mereka. Oh engga ada sayurnya? Sayurnya engga. Mungkin buah-buah aja. Iya buah. Kalau disana tempat wisatanya ada orang yang jual basuh? Cilok-cilok. Engga ada basuh. Engga ada basuh disana. Meatball engga ada. Tapi bukan menjadi sup ya? Engga. Cuma tambahan buat makanan air. Kalau si Fufu tadi daging apa coach? Heina atau apa? Bukan. Gak boleh dimakan itu. Daging apa? Sapi? Daging sapi bisa, daging apa aja bisa. Itu sup, kita bikin sup biasa. Cuma yang Fufu itu yang putih. Yang putih. Yang buburnya itu ya. Oh kayak ini ya mungkin. Mashed potato tapi singkong. Hah? Engga. Kayak mashed potato kan teksturnya coach? Kan ditumbuk. Beda itu. Nanti itu udah dikasih air juga. Kita bisa making. Tapi susah untuk aku. Jelasin. Jelasin ya. Coba masak juga belum pernah? Disini belum. Tapi kan banyak setong buat. Aku juga masak disana belum pernah. Oh. Ibu yang masak. Aku makan. Oh ini gak bisa jualan. Gak bisa. Gak bisa bikinnya. Dan ternyata sekarang sudah jatuh cinta dengan Mie Ayam. Mie Ayam. Top ya. Mie Mian di Liberia gak ada. Mie Liberia gitu. Gak ada Mie. Gak ada. Tapi terakhir pulang kapan coach? Ke Liberia. Mulai tahun 2012. Wah. Belum lama ya. Belum ya? Belum ya? Belum. Udah 10 tahun ini lama mas. 10 tahun. 10 tahun ya bro. Iya. 10 tahun. Naik pesawat berapa lama ke Liberia coach? Ada. Transit dulu Hongkong pasti ya. Transit di Dubai bisa. Dubai. Dubai, Ghana. Ghana, Liberia. Bisa. Jadi ini Afrika nih Shad. Liberia ada dimana? West. West. West tuh? Selatan. Barat. 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 Socor. Oh sih ini berarti. Pinggir ya? Pinggir laut atau? Bahasa Inggris kamu bisa. Hahaha. 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 Pinggir laut. Pinggir laut. Jadi banyak wisata pantainya juga disana? Banyak. Lebih dari Indonesia. Wah. Banyak disana. Tapi juga Indonesia mungkin banyak karena Indonesia besar. Hahaha. Tapi untuk keindahannya. Indah mana pantai sini atau Liberia coach? Indah pantai Liberia. Liberia. Tapi terakhir ke sana 2012. Betul. Sarah itu lebih indah lagi mungkin. Hahaha. Mungkin bisa lebih indah atau banyak orang jual bakso tusuk sama lambang love di Liberia kan bisa. Oh gitu. Liberia bagian pinggir. Tapi apa? Oh situ ya? Paling wajah. Oh iya. Paling wajah. Kecil. Kecil ya. Small concert. Small concert ya. Ya. Nah tadi kan udah makanan udah dibahas. Ya. Sepak bola. Ya. Saya pengen nanya musik favorit. Nah. Nah musik. Lagu favorit. Indonesia ataupun Liberia asli. Yang favorit banget. Yang masih sampai sekarang didengerin. Yang musik paling suka. Apakah seperti pemain lain kan biasanya hip hop kan. Kebanyakan ya. Ya. Saya suka lagu yang. Lagu barang juga. Tapi. Seperti. Apa? Hip hop masih. Oh hip hop. Hip hop. Hip hop. Apa ya coach yang paling disukai. Spesifiknya. B nya gitu. Ya Jason. Jason Bebo suka. Jason Bebo. Oh RnB ya. Ya Jason Bebo. Ndx. 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 Jam cennek ko sebepapun. Hip hop Jogja lah. hip hop Jogja. Hip hop Jogja. Kalau lagu Jawa ada плох. twoating kan. Nga lagu Jogja suka aku. Kenapa. Tapi apa? Yuk seperti. Iya lagu Jawa aja. Aku dengerin mana. Senang. Tidak ada masalah ya. Ndx. 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 Pop Jawa itu ya mungkin ya. Dedi Kempot. Almarhum didi Kempot. Iya yang siapa itu. Yang pemain Piasyip. Ayub, ya bener suka itu, jadi lebih ke campur sari kali ya, tapi pemain luar kan sering kalau ngagulin selebrasi jokit-jokit kalau coach sendiri selebrasi yang paling disukai seperti apa dan artinya apa selebrasi coach yang paling coach sukai kalau saya suka jujur Kate Kayam, yang jadi kalah jenging itu ada dia dulu, tangannya di bawah kakinya di atas gitu, handstand kan itu kayak panggungnya coach ketika ngagulin kan ekspresinya gitu ya saya biasa gini aja, seperti The Mom biasa dia cuma lagi gitu, tapi Ronaldo sering-sering kayak gini gitu segini ya aku gaya-gaya beda, gak pernah kegantung move ya, kalau gamenya lagi mungkin go ya, saya diam juga bisa oh kalau gamenya gak terlalu seru ya, saya gak punya selebrasi khusus ya karena pemain-pemain dari benua coach nih, jokitnya joget kan, dan jogetnya tuh asik-asik pasti gitu, dan hampir semua bisa joget ya semua pemain Afrika ya sampai semua, kita senang juga, senang joget ya coach, joget dimana kalau boleh dah ayo karena mohon maaf dulu kan sempet ada berita di headline temen coach yang waktu satu tim di BCM pernah masuk orang, karena joget ingin gak? pernah masuk orang? jenak gue waktu dia bukan jenak gue, aku sama dia oh salah aja saya yang pernah kena ini oh gak pernah kena? mohon maaf, saya kira itu jogetnya kok bagus sama jogetnya kita kita bagi doang agak bebi lah ya bukan, kita gak mau kesana sih kita tuh cuma di rumah, lagi habis menang sama bersibaya iya senang, kita tuh di rumah agak boring iya ini yang ajak kita, tapi ada tempat oh nama yang, ya tapi orang udah gak ada lagi iya ucuya pernah di Semarang juga pemain juga? iya ucuya itu yang ajak ya diajak kita, tapi pas kita masuk di dalam ya kita gak senang karena? karena musiknya jelek atau apa? kelap 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 kita pas keluar kita gak sampe menu disana juga oh oke kita cuma masuk cuma masuk doang pas masuk kita liat tempatnya aku sama jog enggak enggak lebih bagus kita di rumah oh kita pas mau balik ke rumah ada incident jogetnya di apa moto oh oh si jogetnya kena motor sempe aja tapi aku pikir tapi jog suara yang keras oh agak emosi mungkin ya iya nanti lah mereka juga kita gak tau dari mana iya so kita lari semua lari joe lari kesitu aku lari kesitu sama otu saya lari di arah pasar pasar ini mana itu? jalan magelang kan pas? bukan itu babelong 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 jalan jalo ya prionjo pasar prionjo prionjo iya di belakangnya hotel meriem iya 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 itu ada pas saya lari di arah situ bentuk ada sampai itu gak ada jalan lari dapet bentuk ya dapet berat berapa orang mungkin tidak orang ada ya saya kena pisau oh kamu di kroyok di kroyok tapi itu saya lapu ke tempat posisi di mana itu yang di mana iya 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 saya lapu di situ baru ya tapi kita gak ketemu orangnya gak tau ketemu atau enggak akhirnya kasusnya hilang begitu saja berarti enggak kasusnya kita juga mau beranggap main di keburu-buru keburu jadi aku cuma kasih beranggap ke Bali dan tidak ada persidangan setelah itu ada orangnya di kena dia sama orang PSYF dia punya tempat watet dibakar di apa karena marah oh pemain pemain diserang ada beberapa supporter yang tidak terima itu agak marah tapi itu ya bukan dia kita mau keluar juga ya itu kita cuma masuk karena kita sering abis main cuma di rumah santai mau apa ya di rumah aja karena waktu aku di PSYF kita dikasih rumah di mana kuts? di Panjiro di belakang di Wisma juga Pak? bukan ya bukan di Wisma di Arai di satu apa itu Arai juga sama Panjiro oh rumah khusus ya buat kalian ya rumah kita tiga pemain AC saya John Ambe Fabio Fabio Levera yang sekarang jadi coach juga kan oh jadi ini sudah apa ya klarifikasi lagi ya saya waktu itu ingatnya John enggak saya oke dan waktu itu ya perlu diakui duet si John sama coach ini cukup aneh moncer lah ya moncer seperti Anang Asanti waktu itu sangat padu gitu coach waktu itu salah satu pemain favorit coach juga si John ini karena John Ambe itu salah satu senior ku jauh beda liberea juga ya liberea kapten kapten timnas oh kapten oh dia kapten timnas kapten timnas sama Jodhwi ya oh oh jending kapten timnas Jodhwi pernah main sama John Ambe saya juga enggak percaya aku bisa ketemu dia oh berarti di sana juga populer ya ya lo main di sana aku masih SD juga masih kecil tapi itu nama main bola ya kita bisa ketemu contohnya seperti Renato sekarang sama Cahyo selamanya Cahyo selamat nor Cahyo oh di Madura iya jadi ketemu oh itu temen-temen kamu ya dulu itu Cahyo sama aku dibantu sekarang sama nama anak itu nama yang bola oke oke jadi berarti nakbi itu posisi di PSM udah senior ya udah senior gak ada di PSM selain nakbi kan ya timnas Liberia zarahan juga ya tapi zarahan bareng aku sama juga sama juga ya sama-sama di timnas oke oke kalau John Ambe gak bareng aku dia jauh jauh ya jauh sekarang gimana kabar John Ambe baik-baik di Liberia di Liberia oh ya presennya itu tamannya apa? Jodhwiya itu tamannya temannya? tamannya John Ambe oh oke jadi masuk politik juga gak? masuk juga oh oke karena teman dekatnya si Jodhwiya teman dekat oke si anaknya Jodhwiya juga pernah main di Indonesia ya eh anaknya anehnya apa adiknya ya? anehnya eh kalau anaknya PSG iya PSG adiknya si Stephen oh Stephen Weah betul itu angkatanmu juga gak? enggak di atas ya Stephen Weah ada Mahouf Marshall Stephen Weah sekarang di Australia Australia karena dulu tuh apa ya dulu tuh di Liga Indonesia tuh seru gitu dulu ada tiap tim boleh pemain asing gitu-gitu kita apa ya kita ngikutin juga gitu dulu waktu itu kan ada seleksi pasti ya ada seleksi ya ada juga yang di emang di kontrak seperti itu dan kontraknya dulu setahun ya kalau dulu ya semua setahun jadi di Indonesia tuh bursa transfer tuh ya mungkin kurang kurang rame karena tiap-tiap tahun pemain bisa pindah jadi ya ya tapi buat teman-teman supporter mungkin juga harus menyadari bahwa misalnya pemain bola ini juga bekerja gitu maksudnya pindah kemana aja bisa dia sesuai kebutuhan dia kita harus menghargai gitu maksudnya jangan terus saklok jangan terlalu dia no jangan terus saklok jangan terus saklok harus disini terus tapi kesejahteraannya mungkin mohon maaf kurang atau gimana kan kasihan juga idolamu karena kan gak semua pemain Francesco Totti iya iya soalnya Totti punya bakso kan bakso Totti jadi gak main bola masih lumayan gitu tapi Coach Kuateh ini yang mungkin ini terakhir-terakhir ya Coach Kuateh ini salah satu pemain yang saya salut karena berbahasa Indonesia nya sudah cukup lancar gitu ya udah lama banget iya karena beberapa kalau di antep dulu di antep abis pertandingan pemain asing dia wawancara kayak bagaimana pertanyaan hari ini berarti jawabnya tim kita bagus jadi kita menang hahaha pasti gitu terus template seperti itu Coach Coach dulu itu belajar dulu gak di Indonesia kayak Les lah atau enggak enggak langsung dari orang sini denger kita belajar ikuti aja oh learning by doing iya ikuti aja agak susah juga enggak gampang juga agak susah juga apalagi kalau bermain di klub daerah yang mungkin mereka pakai bahasa daerahnya ada kan Coach itu ada kan biasanya ada juga dulu aku di Jogja pertama tahun pertama gak bisa bahasa Indonesia sama sekali karena saya tinggal di rumah mungkin komunikasi sama orang rumah itu English iya tapi pas saya pindah ke Semarang saya sendiri mau di MES dikasih rumah aku bilang enggak saya mau di MES biar berbau sama pemain lokal dikasih rumah di Semarang saya tolak lebih bagus saya di MES biar saya tahu oke oke kalau rumahnya di Bandungan mau gak kira-kira oh misalkan itu itu ayo ayo mas karena enak dingin ya iya makanya kan di Pemudungan iya kita gak pikir yang lain kita bisa lari bisa lari bisa fisik udaranya bagus betul malam-malam bisa oke iya FULLIS eh please please kalau lu ada GSC cik amifo la-la-la-la jatuh juga satu-satuh iya pake bahasa apa tadi guys? pake bahasa apa temannya? iya itu bahasa Inggris tapi campur sama bahasa loko loko seperti you gue oh slang slang slangnya Liberia pokok jatuh si � Sunda terjadi dimana saja seperti itu mungkin ini terakhir ya terakhir terakhir yang lagi gencar di Indonesia yang lagi santer dibicarakan adalah tentang naturalisasi pemain kita pengen tahu pendapat coach kuat teh sebagai pemain asing yang berkiprah di Indonesia bagaimana pendapat coach tentang naturalisasi pemain di timnas ini gimana sudut pandangnya kan dari seorang pemain luar disini yang disini atau yang dari luar ya mungkin karena ada dua naturalisasi yang udah pernah main di Indonesia oke belum pernah main oke maksud kamu gimana pendapatnya gimana apakah efektif atau enggak Indonesia Indonesia menaturalisasi pemain buat saya yang pertama itu enggak jelek itu bagus bagus ya itu bagus untuk timnas oke tapi ada tapi juga salah satu kita itu kalau naturalisasi pemain juga jangan di usaha yang udah udah tua ya karena itu nggak ada benefit untuk timnas ya cuma benefit untuk orangnya tapi nggak benefit tapi nggak ada benefit untuk timnas oke so untuk aku kalau itu mau naturalisasi pemain ya lebih bagus dari usaha muda oke karena keperluannya masa depannya keperluan agak panjang untuk negaranya dan kita semua ya mungkin negara juga bisa dapat apa untungannya bukan cuma dia kita kasih paspo tapi dia cuma bisa main satu dua jauh selesai oke itu untuk naturalisasi itu bukan dia nggak bagus itu bagus itu bisa bantu pemain luar juga untuk biar mungkin mau mau pesaing juga benar benar juga bukan bukan cuma ya karena aku orang Indonesia bisa saya santai aja tapi kalau tuh mereka udah mau naturalisasi pemain yang dari mungkin Belanda iya dari mana tapi kalau usaha yang masih muda buat saya oke oke dan mungkin bisa main di luar negeri tetap daerah timnas oke buat saya karena sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya teknik pasti iya ya teknik ya itu salah satu itu salah satu sportifitas gitu betul bukan itu teknik benar itu yang kamu ngomong itu bukan cuma teknik main Indonesia punya teknik banyak bagus 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 tapi mungkin yang kamu ngomong secara disiplin secara mental juga yes bagaimana mereka bisa lihat yang dari luar bagaimana mereka bisa ikuti itu salah satu dan kita mungkin ya pas hukum mudah-mudahan kita bisa dapat buat saya untuk timnas Indonesia makanya saya juga setuju kalau ngambil pemain dari banyak dari Belanda atau mana nggak melulu yang tekniknya harus full teknik gitu kan itu bisa bisa dipelajari kan bisa diolah dan benar kata coach kalau masih muda masih bisa diolah masih iya dia tetap di luar negeri ya nggak apa-apa malah saya benar saya tetap di luar negeri ya nggak apa-apa iya tapi tetap kita ikuti dia dipantau ya dipantau dia di club mana main membagi ya pasti tapi ya aku pasti PSSI punya program itu kita cuma 2k aja untuk timnas Indonesia di luar negeri ya mantap Pak iman boleh sama mungkin terakhir sebelum coach beli mie ayam ya karena mau beli mie ayam katanya berarti faktor agen pemain itu penting menurut saya juga penting coach di era sekarang ya agen tuh karena kayak yang nemenin pemainnya kemana-mana ngurusin segala macem biar pemainnya juga fokus nah kalau zaman coach kan belum ada agen ya coach ya belum masih bener-bener ngerantau ya baru ada ya kuat lakum parahnya belum bener-bener kayak ngerantau ke agen bawa kita tinggalkan aja kita ikut sendiri berarti agen di era seperti ini penting ya coach penting penting untuk pemain jadi buat pemain-pemain mungkin yang mau bergabung ke agen ya coach bisa nggak mungkin ada pemain-pemain yang punya anak bisa masukin ke karena dasar apa ya itu kayak apa ya ibaratnya kalau pohon itu akarnya akarnya harus bener dulu dulu kalau mau kalau mau menghasilkan pohon yang berbuah akarnya harus bener dulu pupuknya juga harus bagus iya dari kotoran mungkin tapi ilmunya dari kotoran mungkin yang terakhir ya seperti di Tokso pada umumnya apa harapan coach untuk pemain-pemain muda lah di Indonesia oke yang pertama saya bilang harapan coach kuatnya untuk pemain muda ya disiplin nomor satu yang kedua jangan cepat puas oke yang ketiga melatih terus semangat melatih terus semangat berlatih ya itu yang paling utama karena disiplin jangan cepat puas karena cepat puas karena sosial media itu banyak kamu udah dapat dipuji-puji kamu kamu ikutin itu salah satu saya kasih tahu aduh benar aduh itu yang utamakan jangan cepat puas karena puja-puji media sosial sekarang seperti itu pak itu cepat karena waktu dulu kita main nggak ada sosial media sekarang mereka itu cuma di kita udah follow udah kak kamu harus lebih benar hati terus tetap benar hati untuk usia muda yang pemain yang sudah bersinar searah harus tetap benar hati tetap pelatih apapun yang pelatih kasih kamu harus lebih bagus lagi benar benar itu yang benar sama coach yang media sosial mungkin jangan terlalu diperhatikan malahan ya benar kalau misalkan tiba-tiba ada yang DM gimana pak? pasti banyak lah diperhatikan ngajak keluar misalkan nah kayak gitu kan harus tetap disaring ya lojak dapat ngajak keluar iya ajak keluar jangan dulu kalau usia muda jangan dulu jangan dulu ya harus fokus harus fokus bermain bola aja nggak usah aneh-aneh ya kecuali nggak pemain bola kayak kamu aneh-aneh emang enggak kalau udah nggak punya masa depan ya kan gitu kamu aneh-aneh nggak apa-apa ya apa aku aku ini masih ada kemungkinan timnas betul? back back back? back aku nomor tiga banget aku kalau di bola itu eh nomor tiga kayak apa ya nomor tiga itu posisinya apa? nomor tiga aku lebih gak sweeper sweeper penjuri aku nyuri-nyuri jersey tuh aku oke oke ya itu lah ya terima kasih ya coach squadnya oke thanks sudah meluangkan waktunya terima kasih nanti kita main-main ke JK boleh ya? boleh melihat proses latihan gitu-gitu ya latihan mungkin anak-anak bisa dilihat juga oke siap siap teman-teman yang mungkin punya anak dan mau mau punya anak yang mau punya anak iya bener kan planning ke depan ya coach planning foolish mungkin ya tinggal di Jogja dan sekitarnya menangin anaknya yang suka main bola dan pengen mendapatkan pelatihan di SSB mungkin bisa mendaftar ke JK Academy dari umur berapa sampai berapa coach? dari usia 13 13 13 sampai 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 senyak sampai 40 ya? hahaha hahaha mati umur orang 40 gimana? hahaha sampai 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 22 sampai 22 bisa masuk ya? silahkan follow JK Academy di Instagram Instagram jkakademy thank you so much thank you so much terimakasih buat coach kuatnya dan bang terimakasih bang ya terimakasih bang ya terimakasih bang ya terimakasih 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 welcome ya oke ya bumbun awamp selamat menikmati